Para hafib yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Rasulullah s.a.w. Jika obaidillah ini bukan, putranya Ahmad al-Hajir berarti Para hafib yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Rasulullah s.a.w. Apakah benar ada darah Rasulullah dalam diri anda, diri kalian? Maju wa shihab itu pernah dites DNA. Hanya 3,48% yang mengandung DNA Arab. Kita ini dijajah dari, keluar dari mulut Singa Belanda, diterima oleh mulut darimau Jepang, diterima oleh mulut buaya para penjajah yang mengatasnamakan agama. Tertinggal terus kita gak bisa maju gak bisa merdeka. Mau merdeka itu, mau bangkit itu pasti dikonotasikan sebagai wah kau haris, Kamu tunjuklah baik, kamu tunjuk itu dia harus mau pasti begitu merata dan lain sebagainya. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi. Tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah Bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi Muhammad s.a.w. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi, ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA, dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab, sesuai dengan DNA Bani Hashim, sesuai dengan DNA daripada Bani Abi Talib, ayah daripada Sayyidina Ali Karramallahu Wajha. Tanda kejadian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Kali ini kami ingin menyampaikan sebuah video menarik yang tentunya bisa memberikan nilai edukasi dan rekreasi, bisa menghibur dan memberikan hikmah, juga akan bisa memberikan wawasan baru kepada kita semuanya. Pengetahuan baru Bahwa narasi orang tersebut yang dimuat di channel Karma 212 bisa dikatakan telah meragukan eksistensi dan keberadaan habib atau habaib di Indonesia. Kalau dalam video sebelumnya yang juga tayang di channel Tanda Kejadian yang disampaikan oleh Kiai Imadudu Usman Al-Bantani Bahwa perlu adanya tes DNA untuk membuktikan kebenaran keturunan darah Nabi Darah Rasulullah SAW Maka tidak kalah berani dalam video kali ini Kami tayangkan ada lagi orang yang berani mempertanyakan Apakah benar habib atau habaib di Indonesia itu benar-benar punya darah dari Rasulullah SAW Apakah benar-benar keturunan Nabi Sungguh luar biasa Apa yang disampaikan oleh penceramah di channel Youtube Karma 212 yang juga ditayangkan cuplikannya di channel Youtube Benteng Nusantara dan sejumlah Youtuber lain termasuk di channel Tanda Kejadian Kalau Anda penasaran dan wajar saja jika kalian penasaran maka nanti kami tayangkan cuplikan videonya tersebut di akhir video ini ya Saudaraku dia bertanya kepada para orang yang mengaku habib bahwa apakah benar ada darah Rasulullah SAW di diri Anda pada diri kamu katanya bahkan mereka dianggap sebagai penjajah yang mengatasnamakan agama bahwa bangsa Indonesia telah dijajah namun dia juga berpesan kepada para habib atau habaib dan juga kepada pendukungnya para pencintanya para pemujanya agar jangan marah mendengar ceramahnya itu karena dalam konteks ini dia beralasan sama-sama belajar dia merasa tidak ngawur semuanya berdasar referensi dia punya sumber dan dasar hukum dia menyampaikan hal tersebut berdasarkan penelitian yang telah dia lakukan dia membongkar tentang kitab-kitab yang membahas tentang nasab Rasulullah agar masyarakat bisa lebih memahami tentang silsilah Rasulullah tersebut menurut dia nasab para habaib di Indonesia telah terputus maka jangan bangga dulu karena nasabnya terputus dari Imam Ubaidillah demikian katanya dikatakan juga bahwa Bani Alawi yang membawa keturunannya ke Indonesia nasabnya terputus sejak Imam Ubaidillah tersebut keturunan dari Ubaidillah itu kemudian pada tahun 1998 mendirikan Robi Toh Alawiah yang sebenarnya mereka berasal dari Hadramaut, Yaman Saudaraku ternyata dia juga memberikan saran yang sama seperti saran dari Kiai Imadudu Usman Al-Bantani yang menyarankan kepada para habaib bahwa cobalah kalian mau tes DNA karena tes DNA adalah standar ilmiah karena kalau hanya sekedar dogma atau doktrin dan sebatas keyakinan tentu sampai kapanpun akan banyak orang terus mempertanyakan kebenaran para habib atau habaib tersebut nah saudaraku untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama-sama video yang kami maksud tersebut berikut ini Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini saya akan menyampaikan tema yang sensitif jadi sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada ucapan atau pendapat saya yang kurang berkenan khususnya kepada para alawi ini Bani Alawi atau Ba'alawi habaib atau para habib yang ada di Indonesia khususnya anggaplah informasi yang saya sampaikan ini sebagai bahan perenungan dan bahan perbandingan bagi para habaib bagi para dan umat-umat muslim anggaplah ini sebagai tambahan referensi pembendaharaan pengetahuan kita kalau kita lacak sejarah mulai dari hijrah imam Ahmad Al-Nuhajir dari Pasrah Irak menuju ke Khadral Maut di Yemen ini ada salah satu imam yang menjadi teka-teki yaitu putranya imam Ahmad Al-Nuhajir yang sebenarnya itu tidak ada tapi diadakan siapa? yaitu imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Nuhajir imam Ubaidillah ini yang menjadi rujuan datuk para habib di Indonesia bahkan Asia Tenggara maaf sekali lagi maaf jangan marah ini semua belajar sama-sama belajar apa yang saya sampaikan ini juga tidak ngawur semuanya berdasarkan penelitian dan referensi yang saya dapatkan jadi imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Nuhajir ini sebenarnya menjadi teka-teki besar karena kitab yang mencapai tentang nasab yang paling awal adalah terbit pada abad kelima Hijriah yaitu kitab bahwa bahwa imam Ubaidillah dan pada abad berikutnya imam Fahru Razi mengarah kitab syajarah al-mubarakah yang mencantumkan tentang nasab-nasab duriah Rasulullah yang asli di dalam sejarah awal diterbitkannya kitab tentang nasab ali al-Uraidi ini benar-benar ada dan statusnya sahih duriah Rasulullah karena imam ali al-Uraidi ini juga meriwakan hadis dan banyak dicantumkan selamatnya oleh imam al-Uraidi beliau imam ali al-Uraidi ini wafat pada tahun 210 Hijriah jadi jelas setelah ali al-Uraidi mempunyai anak yang bernama Muhammad al-Nakib Muhammad al-Nakib mempunyai anak yang bernama Isa Aruni Isa Aruni mempunyai anak yang bernama Ahmad Al-Wajir ini hanya mendunyai tiga orang anak laki-laki yang bernama Abu Ja'far yang menurunkan keterunan di darah yang kedua Ali dan yang ketiga adalah Hussein Dinisatur Ali ini menurunkan keterunan di darah malam tepi barat Palestina jadi tidak mempunyai anak yang bernama Ubaidillah terputus di sini terputus di Ubaidillah jadi para khabat yang ada di Indonesia jangan bangga dulu tolong Imam Ubaidillah ini apakah benar-benar putranya Imam Ahmad al-Muhajir kuncinya di satu ini terputus teka-teki misteri ada kitab yang diterbitkan pada abad 13 Hijriah ini kan abad 13 Hijriah rujukannya dari kitab yang diterbitkan pada abad ke-10 nama Ubaidillah ini muncul padahal referensi akurasi primer itu harus sesuai dengan zamannya Imam itu masih hidup atau paling tidak secara sekunder setelah beli wafat ada buku yang paling tua sebagai rujukan awalnya berhubung nasa paling tua itu diterbitkan pada abad 5 Hijriah karena dengan nama kitab Bahri bul'ansa lalu disempurnakan lagi oleh iman Pahrul Razi dengan kitab Asyajarah al-Mubarakah ini abad 6 Hijriah bukan Asyajarah dari Hijriah jadi iman Ahmad al-Muhajir ini hanya mempunyai 3 orang anak lagi-lagi yaitu Abu Jafar Ali dan Hussein tidak ada Ubaidillah baru pada abad 10 Hijriah Ubaidillah ini di barengkan pada awal Hijriahnya Imam Ahmad dari Basrah Irak menuju ke Hadramaut Yaman bahkan sampai cucu-cucunya yakni 3 cucu dari Imam Ubaidillah yang bernama 1 Ismail alias Basri yang kedua adalah Alawi yang ketiga adalah Jadid Alawi inilah yang menurunkan Habib-habib yang ada di Indonesia dengan gelar Ba'alawi Bani Alawi atau Alawi yang akhirnya pada tahun 1928 didirikanlah maktab abda ini Robito Al-Aliyah tahun 1998 di Batavia atau Jakarta Betawi sekarang ketua Rabito Al-Aliyah sekarang Habib Taufik bin Abdul Qadir Ashaqof atau Ashaqaf dari Pasur Situ Jadi Ubaidillah ini bukan putranya Imam Ahmad Al-Hajir bin Isa Aruni Jadi terputus disini siapa yang akan terkait terujukan saya Imam Fahul Rozi Imam Fahul Rozi juga seorang mufasir dan sejarawan ilmuwan ulama yang sangat pelintih dan hati-hati dalam menimbulkan semua masalah khususnya tentang Nasab Abad 13 Hijriah itu terbitlah kitab-kitab karena para Habib tentang Nasab yaitu bernama kitab Nublad Latifah Fisil Silati Nasab bin Alawi ini ditulis oleh Habib Zainal Abidin bin Alwi Jamal Lail yang kedua ada kitab Ittisolu Nasab bin Alawi Yim Al-Ashaqaf yang ditulis oleh Umar bin Salim Al-Aqas atau Al-Aqtos terus berikutnya adalah kitab Sangsul Zahira ditulis oleh ada dan menjadi rujukan cuma diterbitkannya pada Abad 13 Hijriah tidak bisa Abad yang paling awal itu ditiadakan masalah Nasab ini unik dan sulit kenapa orang-orang Jawa tidak mencampungkan marganya karena orang-orang Jawa memang membawa dia tidak mengandalkan Nasab jantang dia berjantang menjalu berdiri sendiri hidup tidak mengandalkan Nasab karena Nasab itu ditentukan oleh Nasab memang Nasab itu juga penting tapi tidak terlalu penting karena kebanyakan dengan Nasab ini Nasabnya muncul dengan cara figma menipu banyak orang sampai-sampai mencari banyak dalil untuk pembenaran karena karakteristik manusia itu akan mencari dalil pendukung pembenaran atas apa yang dia ucapkan dan dia lakukan ini manusiawi dan alami memang begitu jadi jangan katakan wah ustad ini khwarij ustad ini wabi benci ayol tidak saya orang sunni ahli sunni yang selalu menghormati ahlul baik rasulullah tapi siapa ahlul baik itu ahlul baik rasulullah itu ya yang terdekat keluarga yang terdekat dengan rasulullah mungkin juga keturunan rasulullah sampai sekarang tapi saya kurang mengerti tentang silsilah nasabnya ada ada tapi banyak yang sudah hilang jadi ada yang terputus kalau sebab itu banyak sekali kasus yang menangkut sebagai habib yang akhirnya malah berlakunya tidak sama seperti gelarnya sangat baiknya orang Indonesia Nusantara ini orang-orang Tiongloa yang datang sejak abad ke-8 ya sejak zaman Majapahit Kertanegara ya sampai zaman Demak Dintara sampai sekarang juga menghormati bergampingan itu bersama jadi orang Jawa orang Nusantara ini selalu baiknya menjalankan perintah Rasulullah maka muliakanlah tamunya tapi karena sangat baiknya orang Indonesia ini jangan katakan orang Jawa orang Nusantara ini sebagai manusia jahili jangan jadi mari berhubungan baik mari berhubungan baik antar sesama umat manusia welcome orang Nusantara ini terhadap semuanya jangan anggap kalian para habib itu sebagai majikan dan orang-orang Tiongloa ini sebagai bawah jangan sampai-sampai saking baiknya umat Islam Nusantara ini juga menganggap bahwa jika ada dua orang alim yang satu itu dari orang Yemen keturunan Arab dan yang kedua ini dari keturunan Tiongloa ini ini saking baiknya jadi para habib atau habib atau syed atau syarif yang ada di Indonesia ini mudah untuk di kenal jiri-jirinya karena memang mereka jarang membau kecuali para habib pada gelombang pertama pada abad 11-12 masehi mereka sudah membau dengan masyarakat Indonesia membumi itu fam azmat khan dan fam bashaiban kalau bani alawi ini dia eksklusif menutup diri tidak mau menikah dengan yang tidak sekufu tidak sepadan tidak sebanding dan menjaga silah-silah yang nulya itu yang nulya ini dari mana ini kembali kepada bahalawi bahalawi ini apakah benar ayahnya itu ubahidillah bin ahmad al-muhajir atau tidak ini kami ambil dari kitab as-syadroh al-mubarokah karangan imam pahro rozi bahwa imam ahmad al-muhajir ini tidak mempunyai anak yang bernama ubahidillah berarti ubahidillah ini siapa inilah misteri dan teka-teki jika ubahidillah ini bukan putranya ahmad al-muhajir berarti para habib yang ada di Indonesia ini bukan kebenaran rasulullah salallahu alaihi wasalam ayo pun jika disini satu wah ubahidillah itu benar-benar putranya ahmad al-muhajir ini karangan kita pada abad 10 abad 5 abad 6 hijriah itu tidak mencantumkan itu imam pahro rozi dan kita as-syadroh al-muharokah itu mencantumkan bahwa putranya imam ahmad al-muhajir itu tiga tok dan tidak ada ubahidillah abu ja'far ali dan hussein kenapa tiba-tiba imam ubahidillah ini sebagai ayahnya alawi masuk dalam silsilahnya dan ini alawiin di Indonesia hakbaib di Indonesia ini ini yang perlu dipelajari kembali yang dulu adalah orang-orang ribumi dan usantara ini yang terus-menerus mau diragi bomba sehingga sulit untuk maju keperbelakangan terus dalam hal mental, spiritual dan material itu sebab itu ini saya sampaikan agar semantiasa semuanya sama-sama terbes keturunan arab yaman al-muhar juga introspeksi diri apakah benar ada darah rasulullah dalam diri anda diri kalian maju wa shihab itu pernah dites DNA hanya 3,48% yang mengandung DNA arab kebanyakanlah mengandung DNA mengulai Asia selatan Bangladesh Afrika Pakistan tidak dari orang Arab padahal kalau rumus DNA yang asli itu adalah dari orang Arab itu mayoritas harusnya begitu cobalah para habaib yang ada di Indonesia ini mau tes DNA untuk standar ilmiah lah ya kalau memang mengandungkan faktor keturunan kalau hanya sekedar dogma keakinan saya ya Allah saya gak ngerti tapi kalau memang ngaut terbukti fakta ilmiah silahkan tes DNA lebih banyak konsur DNA Arab atau non-Arab oleh sebab itu para habaib yang ada di Indonesia ini jangan hidup hanya mengandalkan nasab bahkan kalau bisa itu malu karena tidak sesuai dengan biologisnya dan ideologisnya Rasulullah oleh sebab itu sekali lagi saya ingatkan jangan sekali-kali untuk berbangga diri secara berlebihan yang akhirnya menonggulkan ketakaburan kesembunan karena kesembunan itu ya Allah kita tidak berhak untuk berlaku atau bahkan justru malah berbohong saya keturunan Rasulullah saya tidak ada darah Rasulullah dari siapa dari mana dari sisi-sisi apa seharusnya anda para keturunan Arab yang maha khabib di Indonesia ini justru menomersatukan orang-orang di bumi anda akan selamat dulukan di idea itu dulukan ustadz-tatu lokal itu baru anda makmun di belakangnya itu anda akan selamat inilah saking baiknya mengamalkan sabta Rasulullah orang-orang nusantara ini selalu berhusnubun berbaik sangat terhadap semuanya tidak hanya keturunan Arab-Yaman tapi juga keturunan Tiongloa dan keturunan-keturunan Eropa yang lain semuanya dihormati welcome selamat datang monggo hafabbol hidup bergambingan dengan kami tapi jangan tindas kami kita ini dijajah dari keluar dari mulut Singa Belanda diterima oleh mulut harimau Jepang diterima oleh mulut buaya para penjajah yang mengatasnamakan agama tertinggas terus kita gak bisa maju gak bisa merdeka mau merdeka itu mau bangkit itu pasti dikonotasikan sebagai wah kau haris kamu benci kamu benci pasti begitu meraka dan lain sebagainya tolong kalau ada yang bisa membanta apa yang saya sampaikan ini banta juga dengan ilmiah data yang ilmiah jangan hanya sekedar istilahnya marah jadi tidak semuanya keturunan Arab itu pasti keturunan biologis Rasulullah ini yang harus kita pegang karena keturunan Arab yang yaman ini banyak yang menyalahgungakan khususnya generasi-generasi muda sekarang kalau dulunya datuk mereka datang ke Indonesia semisal sakih al-mukoddam misalkan Soekh Mirba itu benar-benar berdakwah murni tanpa ujrah atau imbalan upah tapi setelah berkembangnya fitnah sejaman sekarang ini anak-anak muda itu di catrah darah Yuriyah Rasulullah langsung wah angkat diadah saya siapa sebab itu mari bersama-sama bergandingan tangan sekarang ini sudah tidak ada bedanya antara bangsawan yang krak dengan rakyat Islam datang ke Indonesia ini menghilangkan sekat-sekat perbedaan masyarakat itu sebab itu sekali lagi orang Jawa ini mau mengalah walaupun mayoritas tapi tidak mau menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa nasional ini kan saling baiknya welcome-nya kalau itu belum waifahnya orang-orang Jawa Nusantara tetap memakai bahasa Melayu bahasa Indonesia walaupun ada campuran Jawanya dan Arabnya sebagian Cinanya tapi orang-orang Nusantara tetap mengalah khususnya orang Jawa sebab itu dengan mengalahnya orang Jawa ini jangan selalu ditindas selalu dipojokkan sampai ke bibir julang sampai kapan akan melawan jadi sebab itu mohon dimengerti dan difahami semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bagian daripada tambahan referensi masukan bagi para pendengar dan pemirsa sekalian agar senang-senang kita ini hidup dengan status yang sama terhindar dari gede made mengalir terhindar dari kasta Rahmana Ksatria Waisa Subra Dalit atau dari sisi keraton-keratonan ada Raja ada Allah semuanya sama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia demikianlah saudaraku konten video yang bisa kami sampaikan kali ini semoga bermanfaat dan bisa memberikan nilai edukasi juga rekreasi yang pasti apa yang disampaikan oleh narasumber dalam video ini harus juga kita cermati secara kritis dan kita menganggap itu sebagai salah satu referensi kita tidak perlu tersinggung tidak perlu marah kita juga tidak perlu apriori apakah Anda percaya atau tidak sepenuhnya ada di pikiran Anda sepenuhnya ada di keputusan Anda kami hanya menyajikan Anda yang menyimpulkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai akhir kami ingatkan bagi yang belum menekan subscribe dukung channel tanda kejadian dengan cara menekan subscribe like dan tanda lonceng agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel tanda kejadian semoga semuanya sehat sehat selalu dalam lindungan Allah dan diluaskan dan dibanyakkan rezeki ditambah rezekinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Terima kasih